Kalau di kampus ada matokuliah influencer, lo mau ikut gak? Duke University baru-baru ini tawarin program matokuliah TikTok buat calon influencer. Pelajarin personal branding, perencanaan konten, algoritma sosial media, imun komunikasi, dan banyak lagi deh. Supaya bisa bikin konten yang berdampak luas. Dari konten ini, sampai jadi kayak gini. Tujuannya supaya masih usia bisa berkarir di media sosial. Roy, lo bisa belajar jadi influencer profesional nih. Zaman sekarang, jadi influencer menjadi mimpi anak muda. Sejak tahun 2019, anak-anak lebih pilih jadi YouTuber dibandingkan jadi astronot. Menurut penelitian, 300 ribu orang usia 18-26 tahun di Eropa berprofesi konten creator sebagai sumber pendapatan. In my social opinion, jadi influencer itu resipenya banyak cuy. Kata Brug Erin, ada kesenjangan gaji berdasarkan gender di dunia influencer. Follower sama, tapi gender beda, ada perbedaan gaji cuy. Apalagi gak ada asosiasi yang melindungi mereka. Akhirnya, kerja influencer lentan diperlakuan sepuluh-puluh sama klien atau brand. Kerja gak kenal waktu, pekerjaan gak tetap, dan gak ada jaminan kesehatan. Kalau lora dikirikasih enak. Belum lagi, influencer resiko kena gangguan mental. Kerja kreatif stres banget loh, ngikutin tren, ngadepin komunitizen, ada-ada aja lah pekanannya. Ciena kajian si sosmed dan marketing, relate ya. Ada satu lagi yang bikin stres. Influencer ketergantungan banget sama algoritma medsos. Kalau konten gak sesuai algoritma, ya performa konten lu bisa jelek. Garak konten udah bagus, tapi hasilnya gak maksimal, ya stres lah. Gue sih gak ngelarang atau sirik sama influencer. Tapi jadi influencer sama aja kayak kerjaan lain, ada enak dan gak enaknya juga. Menurut lo kerjaan influencer beneran bisa jadi profesional gak sih?